assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ya bareng channel saya di sini semoga kabar anda baik sehat selalu dimanapun anda berada di video kali ini saya coba melilit sepul GL ya GL meg menggunakan keren ke dengan berat sekitar 24 gram ya nanti kita tahu penisnya berapa kawatnya yang masuk kawatnya saya dapat dari online ya dengan harga per onnya sekitar 20.000 rupiah ya dan tip dari saya jika anda membeli banyak atau misalkan setengah kilo itu minta digulung di dua gulung ya jangan di satu gulung ya karena rentan sekali untuk kawat kecil ini jika sudah khusut ini kadang nggak bisa dipakai kawat yang saya beli ini ukurannya 014 ya 014 miligram dan di saya akan coba menggunakan alat lilit yang biasa saya gunakan ya untuk kalau dulu saya udah di video yang dulu ya saya pernah coba memakai gulungan ini untuk menggulung DC Astra ya dan sekarang saya akan coba melilit ini 10 AC ke GL meg ya oke dan setelah pertama kita temukan ujungnya ya ini ini mungkin ujung pertamanya harus hati-hati ya membukanya karena kalau udah khusut kadang saya pernah gagal dan kawatnya saya buang karena tidak bisa dipakai ya jadi semisal sobat mau membeli setengah kilo itu sebaiknya anda minta menggulungnya di dua gulung kan ya jangan di Hai karena jika eh semakin sedikit semakin mudah itu ya bongkarnya jadi karena kawatnya sangat kecil ini Hai cuman beda sedikit dari rambut rambut aja besarnya setelah kawatnya berhasil kita bongkar dan kita buatkan eh seperti ini dilipat terus seperti ini nih yang ujung pertamanya kita kasih lebih satu atau setengah cm ya terus ini kita lintir Oke sobat ini eh hasilnya seperti ini ya saya kasih lipatan berarti ter 20 cm setelah itu kita tempelkan ke sini ya kita kasih keluar sekitar satu senti aja untuk pemula kadang sering bertanya dari mana kita awali melilit itu arah putarannya ini bisa dari mana saja ya kalau dulu saya biasa pakai ini kita eh kawatnya dimasukkan ke sini ya karena ini fleksibel Hai penimbangnya biar tidak mudah putus tapi eh itu kebiasaannya bisa ke kiri bisa ke kanan dan awal lilitan lebih biasa saya menggunakan awal lilitan itu itu untuk bagian ground body ya nantinya maka kita dekatkan sebelah sini nanti kita kupas kawatnya dan kita kasih kedudukan kita shoulder ini awal lilitan nah perhatikan ya ini buat ke ground ya buat ke ground teman-teman coba ya kita coba ini saya perimen pertama juga ya menggunakan alat ini karena sebelumnya saya biasa menggunakan ini menggunakan manual ya tapi mungkin kayaknya sih lama juga ini sobat Oke selanjutnya sobat karena ini saya rasakan terlalu lama jika menggunakan manual saya menggunakan saya menyambungnya dengan bor ya ini dan bintang tamunya biasa ini udah datang kucing Oke kita coba hati-hati ya jangan terlalu ngebut karena kawatnya kecil dan proses penggulungan ini paling memerlukan waktu sekitar ke-20 menit ya mungkin jadi saat menggulung kita lihat daerah mana yang masih indah ya dan daerah mana yang masih tinggi yang udah tinggi kita selaraskan dari sini hai 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 selesai oke sahabat ini sudah saya rasa sudah cukup sekian ya cek kucing sudah tidur tadi T24 gram ya kalau tidak salah 51 gram ya sekarang ya dan untuk terakhir juga sama seperti yang tadi ini dilipat seperti ini ya dilipat seperti ini sekitar lebihnya setengah atau satu cm ya terus kita pelintir pelintir ini dengan maksud nanti ke terminal itu kuat ya hasilnya seperti ini ya ini sangat penyambungan sangat penyambungan output setelah dikerik atau di amplas ujungnya menggunakan pisau dengan sangat hati-hati jadi kita lilitkan disini sekitar tiga atau empat lilit ya tiga atau empat lilit setelah itu kita solder pastikan benar-benar dengan HP ya seperti ini terus kita lanjut gulung lagi ini saya menggulung menggunakan nilon ya kalau mau pakai lem boleh dan setelah itu kita tetes pakai rem setelah itu kita cek apakah pengupasan bagus gini kita cek ini dikali 100 kalau dikali 10 cuma ada gerak sedikit saja kali ini cuma ada gerak sedikit saja ya ini tandanya sudah bagus kesempatan ini bagian groundnya saya seperti itu juga sekitar tiga atau empat lilit baru di solder ya ini bisa dijepit di bawah di barudukan atau dijepit pakai baut ya di ini nanti di sini di dalam oke mungkin sekian saja sobat terima kasih bagi anda yang sudah menyaksikan video ini terima kasih bagi anda yang sudah menyiapkan seluruh selamat sampai berjumpa lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih